Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Ica dan kali ini aku akan menumis rebung air Oke, simak ya, jangan lupa subscribe, like dan komennya, selamat menonton Nah ini bahannya adalah rebung air Dan ini sudah saya tumis-tumis, ada bumbunya bawang merah, bawang putih, pentol yang sudah saya iris-iris Menggunakan pentol apa saja, ada cabai atau cabai merah, ada daun bawang Dan ini sudah saya potong-potong, ini rebung airnya seperti ini ya Nah, pentolnya seperti ini loh ya Terus dipotong sesuai selera Panaskan minyak, kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum seperti biasanya ya Kemudian masukkan pentolnya, pentol yang sudah diiris tipis-tipis seperti ini Atau membutuhkan selera ya, motongnya Lalu tumis-tumis merata Kemudian masukkan cabai, dan ini saya menggunakan cabai besar Kalau misalkan suka pedas, bisa menggunakan cabai rawit atau lainnya Terus masukkan rebung airnya, tumis-tumis lagi hingga merata Kemudian masukkan garam, setengah sendok teh atau secukupnya Kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh atau penyedap lainnya Kalau misalkan tidak suka, tidak dikasih juga tidak apa-apa Kemudian gula secukupnya, gula putih ya, secukupnya saja Atau 7 sendok teh Lalu tambahkan air, tumis-tumis Kemudian ditutup ya, beberapa saat 3 atau sampai 5 menit Oke, setelah itu Lalu tumis-tumis kembali Beri saus tiram secukupnya Lalu tumis-tumis Seperti ini teman-teman Lalu masukkan daun bawang Tumis-tumis lagi Dan kalau misalkan suka lebih pedas lagi Bisa ditambahkan sambal Sesuai selera ya Oke, ini sudah siap untuk dihidangkan Yang pastinya masakan simple Dan pastinya enak juga ya Semoga resep ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih